Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman selamat datang kembali di youtube channel saya Dapurien Kali ini saya akan share ke teman-teman cara membuat roti sobek Nah teman-teman langsung saja kita ke bahan-bahannya ya Disini saya menggunakan 300 gram tepung terigu protein tinggi teman-teman atau tepung cakra Kemudian disini saya menggunakan 3 sendok makan gula pasir Ada 120 ml susu cair Ada 3 sendok makan minyak sayur 1 sendok teh ragi instan 1 butir telur Serta setengah sendok teh garam Nah teman-teman langsung saja kita ke tahap selanjutnya ya Nah teman-teman sebelumnya saya akan tes keaktifan raginya dulu ya teman-teman Saya akan masukkan raginya beserta dengan susu cairnya Dan bersama dengan sedikit gula teman-teman Karena kalau kita tidak tes keaktifan ragi akan sangat sayang nanti teman-teman Kalau misalnya raginya tidak aktif karena disini saya menggunakan ragi yang sudah Saya buka kemasannya terlebih dahulu Jadi tipsnya seperti itu kalau teman-teman tidak yakin apakah raginya ini masih aktif atau tidak Teman-teman lakukan tes seperti ini Kita akan tunggu sekitar 10 menit teman-teman untuk melihat apakah muncul busa nanti di ragi ini teman-teman Kita tunggu sampai 10 menit ke depannya ya Nah teman-teman selanjutnya kita lihat Nah raginya ternyata masih aktif ya teman-teman Dia masih berbusa Masih sangat aktif Kemudian kita akan campurkan semua bahan-bahan ini teman-teman Kita campurkan satu per satu Kita campurkan Kita masukkan semuanya Kita masukkan juga Garam Telur Serta minyak sayur Kita aduk merata Sampai gulanya narut kembali Karena tadi yang saya gunakan untuk mengaktifkan ragi hanya satu sendok teh gula ya teman-teman Dan hanya sebagian dari susunya aja Jadi tidak dikasih semua pada saat mengaktifkan ragi susu dan gulanya Karena khawatirnya kalau raginya mati kan sayang ya Susu dan gulanya terbuang Setelah seperti ini Kemudian kita campurkan tepung terigunya teman-teman Kita masukkan Kemudian kita campur merata seperti ini Kita aduk merata dulu baru nanti untuk bikin kalisnya kita menggunakan mixer ya teman-teman Di sini kita aduk merata manual seperti ini dulu Agar nanti mixernya juga tidak cepat panas kalau kelamaan kita gunakan Nah teman-teman setelah tercampur merata kemudian kita akan Kocak menggunakan mixer teman-teman Sampai dia Kalis Oke teman-teman kita mulai Nah teman-teman setelah kali seperti ini Setelah kalis Kemudian kita akan Bulat-bulatkan teman-teman Kemudian kita akan berikan isian Jadi kalau teman-teman ketika teman-teman mixer adonan yang berat seperti ini Kemudian adonannya nanjak Nanjak naik atas Tipsnya agar dia Turun atau tidak nanjak Posisi besinya nanti teman-teman Posisi besinya teman-teman tukar Yang ini di sini Yang ini di sini Itu tips Agar adonannya tidak nanjak teman-teman Nah teman-teman selanjutnya kita akan bagi Adonannya Kita keluarkan adonannya Nah sebelumnya tangan saya Saya oleskan minyak sayur teman-teman Agar tidak lengket Nah Kita akan Bagi adonannya Masing-masing Beratnya 45 gram ya teman-teman Kita timbang 45 gram ya teman-teman Kita sisihkan dulu Kemudian kita timbang lagi Masing-masing beratnya 45 gram Oke Nah teman-teman Saya timbang semua terlebih dahulu ya Nah teman-teman Setelah dibulat-bulatkan Dan ditimbang sama rata Seberat 45 gram Lalu kita akan berikan isian teman-teman Di sini saya berikan isian Coklat batang yang sudah saya Iris Teman-teman juga bisa gunakan Keju parut Atau isian apapun juga boleh Kita akan berikan isiannya Ini saya ratakan dulu teman-teman Kemudian kita masukkan Coklat Kita masukkan coklat batang yang sudah diiris Teman-teman juga bisa gunakan vla Itu juga boleh Kemudian teman-teman kunci rapat ya teman-teman Agar nanti coklatnya tidak keluar-keluar Selanjutnya kita akan letakkan di loyang teman-teman Adonan yang sudah diisi coklat Batang yang sudah diiris Kita masukkan di loyang Saya gunakan loyang 24 x 24 cm ya teman-teman Yang sudah saya alaskan margarin Dan saya taburi tepung terigu Kemudian kita letakkan di sini Selanjutnya kita beri isian Untuk Adonan yang lain lagi Jadi banyak sedikitnya isian itu Itu opsional Tergantung teman-teman Itu sesuai selera saja Kita tutup Kita tutup serapat-rapatnya ya teman-teman Jangan sampai ada yang Bolong Supaya nanti ketika dipanggang Coklatnya tidak meleleh keluar Nah Setelah terkunci rapat Kemudian kita letakkan kembali di Loyangnya teman-teman Kita beri jarak Nah Kita beri jarak seperti ini Kemudian kita akan berikan isian lagi Begitu seterusnya ya teman-teman Oke teman-teman Saya berikan Semua adonannya isian coklatnya dulu ya Nah teman-teman Setelah kita bulat-bulatkan Dan kita berikan isian Kemudian kita akan diamkan Selama 60 sampai 80 menit ya teman-teman Tergantung dengan suhu ruangan teman-teman Masing-masing ya Kemudian kita tutup Oke teman-teman Kita tunggu dia sampai mengembang Kurang lebih 60 sampai 80 menit ya teman-teman Nah teman-teman Kita lihat Nah Setelah mengembang seperti ini Setelah mengembang seperti ini teman-teman Kemudian kita akan oleskan Susu di Atas permukaannya teman-teman Sebelum kita panggang Kita oleskan susu Seperti ini Kita oleskan Bismillahirrahmanirrahim Oke teman-teman Saya oleskan Susunya dulu ya Nah teman-teman Setelah dipanaskan ovennya Lalu kita masukkan Adonannya teman-teman Kita masukkan Kita panggang Menggunakan suhu 185 derajat celcius Menggunakan api atas bawah Selama 25 menit ya teman-teman Atau nanti teman-teman tinggal sesuaikan Dengan oven teman-teman Masing-masing ya Oke teman-teman Kita tunggu sampai 25 menit ke depannya ya Nah teman-teman Rotinya sudah matang Hasilnya seperti ini Oh nala Cantik sekali bukan teman-teman Sepurna sekali Nah teman-teman Selanjutnya kita akan berikan olesan Berikan olesan 1 sendok margarin Dengan 1 sendok Makan Susu kental manis teman-teman Kita oles Selagi Panas Kita oleskan Tujuannya nanti Agar rotinya tetap lembut Pada saat Sudah dingin sekalipun teman-teman Kita oleskan merata Oke teman-teman Saya oleskan merata semuanya Terlebih dahulu ya Nah teman-teman Rotinya sudah matang Hasilnya seperti ini Oh nala Cantik sekali bukan teman-teman Sempurna sekali Kemudian kita akan lihat Seperti apa Dalamnya ya Bismillahirrahmanirrahim Oh dia berasa lembut banget teman-teman Dia lembut sekali Kita lihat Kita buka Bismillahirrahmanirrahim Fluffy banget teman-teman Dia lembut sekali teman-teman Oh nala Ya teman-teman Teksturnya lembut sekali teman-teman Nah teman-teman demikian video saya kali ini Semoga video saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman Bisa menginspirasi teman-teman Bisa sebagai ide jualan teman-teman juga Atau hanya sekedar Makanan untuk sarapan di rumah Nah teman-teman Demikian dari saya Saya ucapkan banyak terima kasih Bagi teman-teman yang sudah subscribe youtube channel saya Dan bagi penonton setia youtube channel Dapurian Saya ucapkan banyak terima kasih Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa untuk like Comment, share, dan subscribe youtube channel saya Agar bisa memiliki lebih banyak manfaat Untuk banyak orang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih